Kepolisian daerah Solusi Tenggara, Polda Sultra, mengerahkan sebanyak 359 personel untuk mengamankan rapat plenu terbuka. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu 2024 yang dikelar Komisi Pemilihan Umum KPU Sultra di Kota Kendari 6 hingga 10 Maret. Wakapolda Sultra Brigjenpol Dwi Irianto menyampaikan ratusan personel yang diterjunkan dari berbagai satuan, diantaranya Resterse, Sabara, serta Primo. Menurutnya, para personel tersebut disebar tidak hanya di ruangan pelaksanaan rapat plenu, namun juga di sekitar luar hotel, tempat penyelenggaraan, serta titik-titik lain yang berpotensi terjadi gangguan kamtip mas. Kita siapkan kurang lebih 359, terdiri dari resepse, Sabara, Primo, dan fungsi-fungsi lain. Di mana saja? Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Andika Pranata Jaya menyebut, turut mengerahkan pegawainya yang disebut Tim Jagad Saksana untuk membantu pengamanan selama 5 hari rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Pengamanan dari Tim Jagad Saksana yang berjumlah 20 personel ini menjadi tambahan di luar bantuan dari personel kepolisian yang berjumlah 164. Kami memfungsikan Jagad Saksana. Jagad Saksana itu tim pengamanan dalam KPU Provinsi Sumatera Selatan yang mengoperasionalkan seluruh pegawai yang berperan sebagai Jagad Saksana ini. Kami fungsikan di seluruh kegiatan. Ini kalau teman-teman lihat, ada pegawai KPU yang pakai baju seragam abu-abu, nah itu yang menjaga Saksana mereka yang mengendalikan seluruh proses pengamanan di KPU Provinsi Sumatera Selatan. KPU Provinsi Sumatera Selatan memulai rapat pleno penghitungan suara hari ini dengan target 4 kabupaten kota setiap hari. Pada hari pertama, rapat rekapitulasi dimulai dengan penyerahan rekapitulasi dari Kabupaten Pali, Pagar Alam, Rabu Muli, dan Lubuk Linggau. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Palembang, Sumatera Selatan, Saharudin, dan Winda Tri Agustina. Kantor Berita Antara mewartakan.